Intro Apa yang harus kita gunakan pas lagi panas-panasnya? Tapi kalian kepengen tetap still look check? Di video kali ini aku akan ngasih tau kalian tentang do and touch. So stick around. Halo guys, ketemu lagi dengan aku di Youtube channel Mirai Salvation. Dan, wah kali ini aku pengen sharing nih. Kenapa? Karena banyak banget loh yang DM aku. Kenapa aku bisa tetap still look check di musim kemarau yang super panas. Yang bikin kita itu kayak, loh, kayak mendidih gitu ya. Gimana sih caranya aku bisa tetap terlihat playlist and check di tengah gempuran kepanasan ini ya. Musim kemarau yang lagi hot-hotnya. So guys, kali ini aku akan memberikan kalian tips do and don't. Tentang gimana caranya tetap still look check saat musim kemarau. Tips pertama, untuk tetap terlihat check and stylish di tengah musim kemarau adalah masalah pemilihan bahan. Yes, fabric is a big deal. Kalian harus memilih fabric yang tepat. Karena musim kemarau itu kan panas, sehingga kalian memilih pakaian itu dengan bahan-bahan yang breathable. Yang mudah menyerap keringat. Contohnya seperti katun, linen, cotton blend, cotton poplin, pencil. Yang kedua adalah dengan menggunakan one and done dress. Jadi, adalah satu terusan baju yang dia itu terlihat simpel. Namun bisa tetap membuat kalian itu still look check and stylish. Dress yang bisa kalian pilih salah satunya adalah midi dress. Nah, kenapa midi dress? Karena midi dress ini bisa membuat kalian itu leluasa ya. Jadi, tidak. Seperti contoh ya, bodycon dress. Nah, ini adalah no, don't buat kalian. Karena bodycon dress itu pas badan ya, sehingga kalian itu akan bergerak dengan tidak leluasa. Bodycon dress itu akan membuat kalian itu kurang nyaman saat bergerak. Yang ketiga adalah midi skirt. Sebenarnya, bersama dengan midi dress, midi skirt ini juga akan bisa membuat kamu tetap terlihat nyaman. Jadi, kamu akan menggunakan secara nyaman dan juga bisa merasakan dingin di sana. Nah, midi skirt ini bisa membuat kalian terhacik dan elegan di tengah gemperan musim kemarin. Nah, yang keempat yang mungkin tidak kalian bayangkan adalah long sleeve. Seperti yang aku pakai nih, long sleeve. Jadi, long sleeve ini justru akan membuat kalian akan terhindar dari paparan matahari. Jadi, kalian akan merasakan tidak tersengat gitu ya. Tidak terlalu panas di sana. Tapi, kalian harus memilih warna-warnanya. Jangan warna-warnanya yang menyerap sinar matahari. Seperti warna ini ya, warna-warna soft atau warna putih itu bisa membantu kalian untuk menghindarkan rasa panas dari sengatan matahari. Karena warna putih itu adalah salah satu warna yang bisa memantulkan cahaya matahari. Nah, itulah beberapa tips yang bisa kalian praktekkan untuk tetap bisa berpakaian secara stylish, chic, dan elegan di tengah musim kemarau. Kalau kalian ingin tahu tentang styling lebih dalam lagi, kalian bisa belajar di program Basic Fashion. Jadi, kalian akan belajar tentang fabric, kalian akan belajar tentang kombinasi warna, kalian juga akan belajar tentang mix and match, dan juga bahkan body text loh. Jadi, kalian bisa menyesuaikan dengan bentuk tubuh kalian. Dan sehingga kalian akan menemukan pakaian-pakaian itu sesuai dengan si penggunanya. Menarik sekali bukan? So, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Meresal Fashion. Karena di YouTube channel Meresal Fashion ini ada berbagai macam informasi seputar fashion yang bisa kalian dapatkan. Dan bisa membantu kalian untuk mengenal lebih dalam tentang fashion. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax